Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pondok pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara berhasil mencetak sebanyak 58 orang Hafiz dan Hafizah. Mereka dikukuhkan pada acara wisudat Hafiz Angkatan Pertama di Masjid Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara, Solusi Selatan, yang dimana acara berikut ini berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh para orang tua Hafiz dan Hafizah. Penghafal Al-Quran atau Hafiz dan Hafizah berhasil dilahirkan oleh Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara, Makassar. Sebanyak 59 orang Hafiz dan Hafizah mengikuti acara wisudat Hafiz Angkatan Pertama Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara. Mereka terdiri dari 6 orang yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 Jus, 3 orang dengan hafalan 25 Jus, 4 orang dengan hafalan 20 Jus, 1 orang dengan hafalan 15 Jus, dan untuk kategori 10 dan 5 Jus, sebanyak 11 dan 33 orang. Direktur Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara, Maglani, dalam sambutannya mengaku sangat bahagia dan bersyukur karena Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara telah dapat melahirkan Hafiz dan Hafizah yang berkualitas. Dirinya menjelaskan bahwa keberadaan Pondok Hafiz ini merupakan salah satu konsekuensi logis dalam upaya mencetak lingkungan dan generasi Qur'ani di Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara. Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara Membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dan juga mendamalkan Al-Qur'an itu di dalam keuntungan kita sehari-hari, di dalam masyarakat kita insyaAllah. Dengan ini tiapakah kita harapkan anak-anak akan memiliki ahlak yang mulia, ahlak al-ghaiman, ahlak Al-Qur'an. Karena memang visi dan misi kita, tujuan kita membangkai program ini adalah untuk membentuk ahlak-ahlak Al-Qur'an pada diri anak-anak kita, pada diri santir-santir kita ini. Ini yang kita harapkan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ambo Ase, yang hadir pada acara ini memberikan apresiasi atas terselenggaranya Wisuda Hafiz kali ini. Guru besar Uwin al-Audin Makassar ini menambahkan, bahwa apa yang telah dicapai pada sekarang ini harus terus dikembangkan, agar kedepan Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Gumbara mampu menjadi salah satu Pondok Pesantren yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Turut hadir pada acara ini, Wakil Ketua LP2M Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunus Muhammadiyah, Kekandul Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh orang tua para Hafiz dan Hafizo. Umar Sadik, Muhammad Yusron memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan.